Selamat menikmati Gak ada aku ngomong apa-apa ya sumpah Gak apa-apa gak apa-apa Nanti Torik foto nya tapi harus gini ya Apa gimana? Coba gimana Torik Ayo, 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 Ayo Tapi mukanya kayak sekarang gitu A gitu Bagus Bagus Mantap Udah ada cocokan Cocokan Torik aja Torik di awas baru di pagi-pagi Ambiar semuanya sumpah baru Silahkan kamu jemput Ayo, kamu sama aku jemput Ayo jemput bintang tamu Kita juga punya selebriti atau bintang tamu lainnya Dia punya status baru Karena katanya baru menikah Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Kepalanya harus gini kalo goyang Kita panggil langsung Tinatu Terima kasih Terima kasih Selamat ya Ini makin cantik banget pengantin baru Selamat lho Selamat lho Pengantin baru tuh wangi gitu ya Press nya tuh beda gitu Kalo pengantin baru tuh dari Langseng Dulu pernah ya Langseng 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 Kenapa perempuan itu kalo habis nikah Masih baru-baru tuh cantik-cantik gitu ya Maksudnya kak Glowing gitu Udah jadi janda juga glowing Maksudnya kakak Glowing Glowing janda juga Oh iya dong glowing kalo kamu ya Ini yang lagi glowing-glowingnya Pengantin baru Tinatun kami semua disini mengucapkan Terima kasih Makasih sayang Kok pasangannya gak dibawa sih Iya mohon maaf Sebenernya diundang juga di pagi-pagi Ambiar Cuman ya Ini gak mau apa Kan mungkin gak banji tampil ya Ya dia ada meeting soalnya Kebetulan kan dia partner bisnis aku juga Bikin siapa Kok saya gak tau Sebentar kita tanya bisnis apa Bisnis apa Bebek Yang balapan bebek kemarin ya Bener Misalnya dari kami Kalo punya pasangan baru Baru menikah Jangan dibawa ke pagi-pagi Ambiar Kenapa? Ya udah-udah baru nikah Besokannya datang kesini Herrrr Jangan jauh di dalam Berapa pasnya Minatu ini baru saja menikah dengan seorang pria bernama Daniel Terima kasih Selamat menempuh hidup baru Terima kasih Terima kasih Kenapa sih kita gak diundang Kenapa sih Jadi sebenernya Ini pernikahan yang cukup Panjang perjalanannya Jadi apa namanya Banyak planning yang berubah Terus juga Ya pokoknya drama lah ya Kalo namanya orang mau nikah juga Kan Jadi ya Intinya ya Kemarin itu memang jadi intimate aja Karena satu dan lain hal Mungkin kemarin aku juga udah post di Instagram gitu Karena Sebetulnya kalo tradisi kita kan Om aku kan baru meninggal kemarin Desember 2022 Harusnya tuh Ditunda 3 tahun Nah tapi kalo 3 tahun kan Rasanya aku tuh pacaran udah 5 tahun Gitu Jadi kan terlalu lama Jadi akhirnya kemarin dengan pakem-pakem tertentu Akhirnya kita melaksanakan dengan Eh itu rencana yang berubah-berubah terus Oke Sebelum kita bahas kesana Tapi Buat Sobat Ambiar yang sempet ketinggalan Kamu nikahnya tanggal berapa sih? Kalo kemarin yang Apa namanya Pernikahan Yang tadi dilihat itu 25 Juni Jadi Juni Baru kemarin Kalo pemberkatannya yang sama juga Iya Pemberkatan Oke Tapi buat Innatun Kamu tadi cerita bahwa Ya ada alasan Kenapa intimate Hanya keluarga Iya Kenapa Sahabat dekat aja Karena Ya bahkan kemarin tuh bener-bener keluarga Keluarga doang Bahkan sahabat juga gak ada? Iya Oke Maksudnya yang bener-bener boleh Hadir itu keluarga Kenapa? Karena ya itu Tadinya aku tuh mau nikah itu Sebetulnya setelah 2-3 tahun pacaran kan Karena Covid tuh kemarin Abis Covid tunda lagi 2022 Tadinya mau di rumah bahkan Karena Oma kemarin sakit Minimal pengen Kan Oma terakhirnya tuh pengen tuh Melihat cucunya menikah lah gitu Ternyata Memburuk Gak keburu gitu kan Memang takdir berkata lain Oma dipanggil Itu pun kemarin masih mikirnya Oh yaudah kalo memang pakemnya seperti itu Di rumah Atau di ini aja apa sih Sipil sama gereja Gitu Tapi kan namanya Perempuan aku kan Nego-nego juga gitu Minimal Oke lah kita gak pesta besar Karena kan setiap orang kan pasti punya Dream wedding ya Pasti Gitu pengen pesta yang besar gitu Ngundang-ngundang apa gitu Tapi Ketemu tengahnya adalah Yaudah kita intimate bener-bener keluarga Tapi akunya Tetep bisa Merasakan apa sih kayak dress Kayak gimana sih nikahnya gitu Eee Gitu ya tetep ada acara Gitu kan Kalo yang tradisional banget kan Yang sampe gak boleh makan di tempat Ada pakemnya Cuman Kita ketemu di tengah lah Namanya kedua belah pihak Ada keluarga Ada aku Ada suami Ada suami Persimbangannya banyak Persimbangan banyak Tapi kita Tolerate di tengah Tapi kan tadi kamu sempet cerita juga Bahwa ada satu kepercayaan Kebudayaan yang dipegang teguh oleh keluarga kamu Bahwa Kalo ada yang meninggal Harus gak boleh bikin pesta dulu 3 tahun ya Iya Tapi ini kan belum setahun pun bahkan belum Ya Beberapa bulan setelah omah kamu meninggal Ya Padahal kita tau kamu deket sekali dengan omah kamu ya Terus kamu akhirnya bikin resepsi pernikahan Ya Kalo keluarga ada perdebatan gitu gak sih? Ada yang panas gitu Ya itu makanya Kemarin itu kan makanya aku bilang Ini pun salah satu menjadi alasan kenapa aku baru publish Karena kemarin tuh pikirannya adalah beresin internal dulu gitu Ya kita kan beresin dulu yang di dalam ya gitu kayak Maksudnya dengan segala perdebatan yang ada apa akhirnya aku bisa melaksanakan ini gitu kan Karena sebenernya juga namanya kepercayaan namanya budaya itu kan gak bisa didebat Iya betul Iya kan susah gitu Tapi minimal kita toleratenya ketemu di tengahnya lah seperti apa Kayak kemarin tuh memang pakepnya kalo namanya orang kan semua pasti punya impian kan yang besar gitu Karena kan sekali seumur hidup ya Betul 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 Kemarin itu akhirnya yaudah minimal ada foto ada videonya yang aku bisa kenang Dan toh aku juga merasa bahwa pasti Oma juga seneng Kemarin itu tiga aku kan sempet meskipun seperti itu tapi kayak Juni tuh aku padetin semua kan Gak yang oh kalo orang kan biasanya priwet dulu berapa bulan kemudian tuh sangjitnya Sangjit tuh kayak lamarannya baru berapa bulan kemudian nikah Aku tuh kemarin beret udah jadi satu aja begitu Nah cuman dalam kegiatan-kegiatan itu aku baru sadar kemarin tuh si adek aku bilang itu kayaknya Oma ini deh gitu Karena itu tiba-tiba kayak hujan gede dalam waktu kayak berapa menit udah gak sampe 5 menit apa terus hilang lagi gitu Jadi kayak ada itu dan semua yang aku jalanin itu kayak kerasa banget Oh oke kita ikut bahagia ya buat kamu Tina Toon Thank you Tapi juga kita terus berduka atas kehilangan kamu But that's life right? Ya Life must go on dan kita juga happy bahwa Tina Toon mendapatkan pendamping Walaupun sampe dengan sekarang kita tuh gak pernah tau gak pernah dipublikasikan loh Cuma kita kasih liat yang satu ini artinya Sempat disembunyikan Tina Toon publikasikan wajah suami Nah ini aku cerita ya sebenernya Awalnya tuh kan aku sama dia dari 2018 Nah awal pacaran itu dulu tuh pernah aku tuh syuting gitu Waktu itu yang acar di TransTV juga sama Raffi, sama Billy gitu Tiba-tiba kan dijemput kan namanya orang biasa aja gitu Pas aku masih syuting Nah dia langsung di Dikejar sama orangnya Nah dari situ dia agak trauma Karena kan namanya orang bukan publik figur Karena kan ada yang demam Apa gitu Iya gak terbiasa Nah akhirnya dari situ gak mau tuh di publik sama sekali Oke pacaran 5 tahun 5 tahun Kenalnya Kutul friend sebenernya Oh temennya temen Temen-temen gitu Iya Kerja apa sih bidangnya kalo boleh tau? Kalo kerja sih bidang usaha aja sih Apa Jadi kerjaan keluarganya Pebisnis gitu Yang penting kan bisa tanggung jawab kan Bener ya KDP ya Betul sayang betul Tapi Jangan melihat angka nominalnya Nah itu Tapi keberkatannya itu Tanggung jawabnya Ada usahanya Ada niatnya Tapi kamu posting wajah dia di media sosial kamu pasti di instagram kamu misalnya Akhirnya iya Karena waktu yang tunangan itu kan ceritanya Aku kan langsung posting posting tuh Iya Dia kan Ya itu juga debat tuh Akhirnya nah Terus kan aku blur Debat sama keluarganya? Enggak sama-sama dia Dia kan maksudnya intinya Karena itu kan satu waktu itu dia trauma dan lain-lain Akhirnya aku posting Terus udah gitu di blur Akhirnya kan netizen jadi Cari tahu Bertanya-tanya lebih parah kan Sedangkan Iya Takutnya nanti ada sesuatu yang misalnya takut Eh kenapa sih? Jangan-jangan Udah punya orang gitu misalnya Kayak gitu Nah jadi akhirnya aku bilang Ini kan salah satu konsekuensi menikah dengan aku juga Sebagai public figure gitu Akhirnya ya udah Ketika video nikahan sama foto ya akhirnya public Tapi aku penasaran sama Torik ya Torik misalnya gini Kamu menikah bukan dengan dari kalangan selebriti Lalu misalnya ada permintaan dari pasangan kamu bahwa Please jangan kasih lihat identitas aku Kamu tuh tipikal yang fine untuk tidak posting Kebersamaan dengan pasangan Atau harus selalu kamu posting sebagai bentuk afirmasi Bahwa kamu tuh milik aku Aku susah sih kalo kayak gitu Aku suka banget membangga-banggakan pasangan aku soalnya Oh jadi gak bisa disembunyikan gitu ya saya? Iya Ya aku juga bangga Tapi kalo posisinya kayak Kakak pasti aku akan respect Aku tuh seneng banget loh sama Torik ini Torik dia kalo aku sopan ya anaknya ya Iya sopan loh dia Iya aku seneng loh Tapi caranya berbeda memang ya Menyenangkan 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 Maksudnya kalo misalnya Tina dia diem Diem bahwa kesepakatan dengan pasangan Tapi Torik juga punya cara berbeda Satu bentuk afirmasi Pengunggapan cinta gitu ya Melalui media sosial ya sasa aja sebenernya Tapi kita mau kasih liat juga buat Tina Toon Ini ada komentar netizen ya Untuk seorang Tina Toon Mungkin udah punya yang lain Makanya gak beneran di publish di mesos Tuhan 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 itu ya Maunya di publish Lu mau tau aja urusan daleman rumah tokah orang Lu urusin diri lu Iya Urusan ngasih rumah tokah orang Sabar lu Komentar tuh ada aja ya Gak diposting salah Diposting salah Serba salah Tapi itu salah satunya tuh Kemarin tuh Itu saran keluarga sebenernya Kenapa ini diposting Karena kan ketika aku misalnya married Juni Terus nanti misalnya baru anniversary di post apa Di perjalanan itu kan Gossip apa kan gak ada yang tau Iya apalagi sekarang banyak media-media Online yang tidak bertanggung jawab ya Jadi ngelansir kan Motong foto dimana apa gitu Setuju Setuju banget Mungkin dengan judulnya yang aneh Tapi isinya gak ada apa-apa Iya betul Atau mungkin di video Youtubenya Yangnya gak ada apa-apa Banyak banget Aduh hati-hati kalau cari duit Ya halal-halal aja deh Clickbait gitu ya Demi sebuah klip Karena kan salah satunya gini Tapi gak clickbait juga ada loh Iya bisa Karena kan gini Ketika aku misalnya menikah dengan Yang bukan public figure Yang public figure kan akunya Iya Salah satu negotiationnya Misalnya dia diposting aja Aku udah syukur Karena dia berarti kan Ada Tolerate gitu Tapi kalau misalnya full expose Kan aku juga harus menghargai dia Betul Setuju Karena dia kan aktif Betul Setuju Oke buat Tina Tun Tapi Ini ada satu berita yang Mungkin kita juga berharap Semoga Tina Tun Segera diberikan ngomongan Apakah ini salah satu keinginannya Tina Tun Aku tidak ingin menunda Ngomongan Sedikasihnya aja sama Tuhan Oh ini Iya Ini Tuh Tuh Ayo Ayo netizen yang belum sangka Minta maaf deh Tina itu foto yang bagus banget dimana Itu yang sangjitan lamaran gitu Oh pas lamaran pas sangjit ya Tina tapi kamu sama suami ada omongan Planning gak sih Pengen punya anak berapa Kita tuh sesantai itu sih Kak Jadi dari mulai pacaran itu kan Kita lima tahun cukup panjang Iya Terus kemarin tiga tahun covid kan Bener-bener uplek aja gitu ya Iya Gak ketemu siapa-siapa paling kan terdekat Jadi saling Apalagi kalau punya anak punya tanggung jawab yang besar Iya Jadi saling tahu saling apa Kita udah obrolin semua Kayaknya kita memang lebih ke go with the flow gitu Apapun itu Iya Jadi gak ada planning sama sekali Planning sih gak ada sih Bulan Madu udah belum sih Belum Saking sibuknya ya Atau saking santainya Ya mungkin sibuk juga ya santai juga Jadi gak Gak ngoyon Sama-sama sibuk dua-duanya Iya tapi misalnya nanti ada waktu Kayak suanya tuh yang impromptu aja gitu Kayak tiba-tiba Yuk Spontan aja Gitu ya Lebih seru mungkin buat seorang Tina Tunda juga Tapi kalau suami dia gak ada keinginan Aku tuh pengen punya anak segini loh Gitu dia ada gak sih Sama-sama suka anak-anak sebenernya Sebelas berarti kan Murut Dari ini nanti dong Ambut Bicanda Tapi kalau Tori kan Tori terlahir dari keluarga yang besar ya Iya Ada kakak ada adiknya banyak banget Bikin kayak kemama juga gak kayak gitu Aduh aku kayaknya gak sesuper power itu ya Ya kita santai aja sih ya Aku sih gak berani, karena aku gak sehebat itu, gak sehebat mama papa. Iya gak gampang loh. Gampang, susah banget. Setiap anak punya keinginan yang berbeda, punya bakat yang berbeda, sifat yang berbeda. Apalagi sekarang kan all sonsnya, hitungannya mehong apakah. Kita pengen kasih yang terbaik buat anak kita. Iya, sekali sebelas loh. Bener ya, tapi buat coba-coba-coba yang ngomongin soal anak, kita juga mau kasih lihat ada seorang anak gemes bernama Cipung. Dan ada hubungan juga dengan Tina Tune, kemarin kabarnya Cipung ini jadi viral di media sosial again and again lagi. Tapi kali ini nyanyi lagunya Tina Tune yang bolo-bolo. Gemes nih, coba kita lihat ya. Mama, bolo-bolo. Bolo-bolo. A-a, bolo-bolo. Mama. Bolo-bolo. Papa. Bolo. Arayan, zak. Bolo-bolo. A-a, bolo-bolo. Malala. Bolo-bolo. Siapa lagi? Ari. A-a, Ari. Bolo-bolo. Bolo-bolo. Lucu banget. Ini lagu dari zaman dulu sampai sekarang tetap ya. Anak-anak ya. Sama Cipung juga. Kak, bolo-bolo itu artinya apa sih? Bolo-bolo itu kalau bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu temen, bala. Temen apa? Oh, temen-temen. Balak, bala. Tapi kalau ini... Temen, bolo-bolo. Iya, jawonnya itu bala. Bolo, itu jawab, bolo. Gengnya maksudnya. Betul. Oh, kalau di Sunda ada bala-bala yang dibawaan. Bawaan. Gorengan. Tapi Tina itu kan lagu lama banget ya. Udah kayak... Umur berapa itu? 30 tahun yang lalu kalau itu lagu ya. Iya, 25 tahun. Bus. Sekarang lagunya kamu lihat dinyanyiin sama Cipung. Anak yang lagi benar-benar disukai sama semua orang. Kamu lihatnya gimana pas pertama kali. Wah, dinyanyiin lagi nih sama anak-anak. Jadi awalnya kan itu... Awalnya aku belum lihat-lihat gitu kan. Arafi chat. Ini si Cipung lagi... Eh, parah yang saya lagi seneng-senengnya lagu lu nih. Bolo-bolo. Terus udah gitu dia minta... Aku bikin video. Suruh nyanyi bolo-bolo. Goyang-goyang kepala. Aku kirim kan ke dia. Masih. Aku kirim. Aku kirim kan. Aku kirim. Terus udah gitu... Dia kayak play it terus all over again and all over. Cipungnya. Oke, ini ya si Cipungnya. Terus dia nyanyi-nyanyi itu terus gitu. Lagi ngapain, lagi ngapain. Dipancing mama. Dia kayak langsung... Bolo-bolo. Sampai dong lirik-lirik lagu itu. Dia mah bolo-bolo. Akunya. Kalau aku masih sih. Ya kan dia penyanyinya. Kadang-kadang ada. Gua aja penyanyi kadang lupa lirik. Ya malu dong. Sampai lupa lirik. Coba nyanyi dulu. Ini ceritanya Cipung ya. Ceritanya Cipung ya. Coba ya. Mama. Bala-bala. Papa. Bala-bala. Nenek. Bala-bala. Cipung. Bala-bala. Tari-tari-tari-tari. Bala-bala. Mama. Bala-bala. Ini jadinya kayak orang mabur. Tangan ya sama lagu. Aku jangan sekarang. Semoga agak lagi lagu. Harusnya kan lagi tinatun tuh. Bolo-bolo. Bolo-bolo. Semoga ini nanti mungkin Cipung mau mengeluarkan lagu anak-anak ya. Iya. Tantang-tantang sekarang udah agak redup tuh lagu anak-anak. Ya Cipung sini dong main sini Cipung. Sama Tante Dewi sama Om Nasar. Ayo dong. Kita tunggu di Pagi-Pagi Ambiar. Ya tapi buat sobat Ambiar kita juga mau ingetin. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Pagi-Pagi Ambiar. Termasuk juga ada program terbaru dari Transipi. Programnya adalah. Jika aku menjadi. Sabu yang juga minggu pukul. 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Transipi. Bilih kita bersama. Mbak saya mau jual kangkung mau gak? Iya boleh. Oh iya. Berapa nih kangkung? Wah ini kangkungnya pada bolong ini ya? Pada kotor. Ya gak tau. Yang seharian ini. Saya berani 50 ribu. Wah masa 50 ribu? Ini kita ngambil susah banget loh Pak. Gak apa maunya. Gak apa maunya.